Intro Yo everybody welcome back again with me I'll be lazy monday Nonton kembali sama gue Dan hari ini gue pengen kasih first impression ya Jadi ini salah satu game yang ngasih kita code itu di hari menuju hari H ya Biasanya gak kayak gini Cuman ini adalah forespoken Ya Yang saya akan kasih kalian let's play Setelah kota New Yorknya Jadi kan ini dia si Frey ini kan orang New York ya NY City Tapi kita lihat New Yorknya tuh agak males gitu ya Karena memang bagusan juga New Yorknya Mas Morales Tapi apakah gameplaynya sesuai dengan review-review media besar yang kebetulan sudah dapet code-nya Nah itu kita belum tau Karena yang review akan Theo ya Dan hari ini gue memakai controller terbaru dari Playstation yaitu DualSense Edge Yang harganya juga cukup mahal Dan bisa di custom kanan-kirinya Jadi pas lo connect tenang aja Cara customnya nanti semua akan dikasih tau sama Playstation Selagi lo tiba-tiba connectin ini controller gitu ya Nah Kita akan mencoba memulai game ini Yang memang banyak banget orang yang skeptis sama forespoken yang sebenernya punya potensi besar sekali Dan ini bener-bener baru 15 menit awal Jadi dia langsung masuk karena si Frey ini tiba-tiba nemu gelang Yang dia memang agak kleto karena gelangnya itu diambil dan dipake ya Jadi langsung masuk ke dunia fantasi Soundtracknya Dufan Lo bisa gak usah ganti nadanya gak? Masuki dunia fantasi Lo memasuki dunia fantasi Salah Ya portalnya nutup ya Ini kalau lo tau capture-nya artisnya itu adalah artis yang main RE series ya Di Netflix yang langsung di rap ya setelah season 1 Karena jelek banget orang gak kuat Dan ini Square Enix salah satu game yang sangat potensial di tahun ini Yang hadir di bulan Januari ini yang semua orang tuh menunggu Karena gue merasakan bahwa game ini tuh punya cara main yang memang agak-agaknya tuh kayak infamous gitu Lo inget gitu Karena banyak elemen partikel gitu ya Titik-titik kecil gitu ya Jadi emang lebih mirip sama infamous Kalau gue liat dari gameplay-gameplay yang sudah-sudah gitu ya Nah tapi banyak juga yang bilang bahwa ini adalah Elden Ring versi gampangnya Dan banyak juga yang mengurungkan niatnya untuk membeli game ini Karena ternyata game ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka Ya Gue sempet bilang bahwa dunianya kosong banget Dan ada juga yang ngasih tau gue bahwa dunia kosong Death Stranding juga sama batu-batu doang Tapi bedanya Death Stranding lo harus conquer the map gitu Kalau tiran-tirannya aja batu doang aja udah pusing pala lo Gimana dia lebih banyak tirannya ya Itu mungkin nanti akan di Death Stranding 2 Tapi ini batu-batu ini kan semuanya bisa di conquer dengan ilmunya si Frey ini yang luar biasa ya Dia memang punya kodam banyak gue liat Nah ini ada yang ngomong sama dia namanya Atia ya Ini adalah bukan dunia bukan bumi Jadi kita disuruh-uruh Nah ini gak enak ngeskipnya ya Agak patah-patah dikit gitu ya Ngeskipnya tiap gue skip dia ngepatah-ngepatah gitu Ngegigit ya ngegigit framenya ngegigit Ini memang cukup aneh kenapa skipnya dibikin ngegigit gitu ya Nah agak Agak Apa namanya Stutter-stutter gitu Kita akan skip ceritanya karena gue ingin lu menikmati sendiri ceritanya Kalau memang lu suka dengan game Forspoken ini Karena kita hari ini akan lebih fokus kepada gameplaynya Ya Jadi kita gak akan ngasih liat ceritanya seperti apa Intinya si Frey ini terjebak dengan gelang ini ya Jadi pesan moralnya adalah Kalau lu ngeliat gelang ya Jangan dicolong ya Apalagi dipake ya Anda ini Kayak hewan Tiba-tiba langsung ke chapter 2 ya Udah ditulisannya stuck ya Karena chapter 1nya berarti sangat-sangat cepat tadi ya Jadi bisa ngomong itu cuffnya ya Kita akan coba jalan Ya kalau memang secara perjalanan ya memang ini agak aneh ya Karena disini kita bisa treadmill ya Lihat Frey-nya bisa treadmill Jadi kalau dia ada di tembok dia bisa treadmill Ini kalau lu lakuin selama 3 jam nanti Si Frey-nya bakal jadi lebih seksi Karena dia treadmill guys Nah ini kita akan turun Jadi bisa ngobrol bisa ngeliat ya Ini gelang kita ya Gelang ajaib Nah ini kita akan skip-skip biar cepat ya Karena kita akan lebih kepada gameplaynya Oke Kalau secara voice over atau voice actornya sih menurut gue udah decent lah Karena ini sebenernya memang artis sungguhan ya Cukup bisa main film juga di RE kemarin Jadi gak usah terlalu diragukan kalau untukan voice actor ya Tapi memang yang akan jadi masalah memang banyak banget yang ngomongin soal gameplaynya agak kurang bagus gitu Itu yang bakal mungkin gue tunjukin kepada kalian semua Kira-kira gameplaynya itu sebagus apa gitu ya Kita akan turun disini Ya dunianya memang dunia-dunia mediterranean gitu ya Mediterraneannya sudah hancur gitu Bahkan boss fightnya itu udah ngelik ya sebenernya Ada naga guys disini guys Frey kaget kenapa dia tiba-tiba liat naga ya Gue juga kalau misalnya gue dulu tinggal di Jakarta terus tiba-tiba gue masuk portal Melihat naga gue lebih baik bunuh diri Karena ngapain juga kita lawan naga gitu maksud gue Ini kita skip aja kita skip ya Kita skip Ini gue kebetulan pakai performance mode Nah ini yang pertama kali yang gue rasain di DualSense Edge ini juga sekalian ya Mungkin gue review sikat juga ya Preview lah ya bisa dibilang Ini vibrationnya jauh lebih berasa gitu Lebih bertekstur gitu vibrationnya dibanding DualSense biasa Gue ngerasanya ya Recent development what this happened simply pick a topic to start a conversation Oke dia pakai sistem cara-cara bermain Kayak mungkin mengingatkan gue kepada Godover juga kemarin Yang setiap perjalanannya tuh lu ngedapetin perbincangan-perbincangan baru Dapat nilai-nilai baru ya dalam berkehidupannya Godover Nah disini kita langsung dikasih pertanyaan-pertanyaan yang juga bisa memulai sebuah topik gitu ya Nah kita bisa nanya how did you become a bracelet gitu Jadi disini memang sistemnya bakal kayak gini ya Jadi bakal ada banyak berbincang-bincang ya Nah ini kita skip-skip aja karena kita juga gak mau tau dia jadi cover kenapa Karena disini fokus gue adalah di gameplay Nah ini world-nya dunianya Oke Kita never mind aja ya Oke kita akan jalan Oke sistemnya bakal model kayak gitu ya untuk Masalah travelingnya ya Sekarang kita pasti akan dikasih tutorial untuk pakai cuff compass Itu kita bisa pakai arrow atas Atau kursor atas Oke kita akan pencet Nah itu dia Oke kita akan coba ikutin Ini kita belum dapet skill ya Coba kita akan ulang lagi Oh tuh jauh juga tuh jalannya Oke kita akan jalan Untuk wanita seperti Frey ini larinya kenceng juga ya Jadi cukup efisien kayaknya untuk traveling ya Ya memang yang agak gue Gue bukan tipikal gamer yang memang suka banget sama tipe-tipe medieval jadul kayak gini ya Dengan tone-tone warna tuh yang monoton gitu batu-batu semua Jadi emang gue kurang suka memang secara dunianya ya Nah ini mungkin akan jadi first fight kita ya Oke kita bakal ngapain Kita akan kasih tutorial Hold down R1 to open a menu where you can switch between them Oke Oke ini dia Nah ini emang memuaskan sekali menurut gue Ini kita ada scatter shot Nah mati langsung Combat-nya secara awal gue seneng banget sebenernya Elemental banget gitu ya Sama sesuai di trailer-trailernya gitu ya Nah ini kita akan skip lagi Nah ini kita lawan lebih banyak Nah ini bisa ditembak ya Nah makan tuh Kita akan ganti lagi burst shot Kita shield shot Langsung naik Ya ini seperti biasa ada EXP-nya Defeating foes earn enough and your level will increase You may also find other ways to earn experience on your travels such as completing quest Jadi kita bisa meraih EXP dari dua hal berantem sama ngelarin side quest Simpel lah simpel Oke Jadi kita udah bisa tanding-tanding ya Nah ini kita dapet gathering resource Satya is full of useful resources such an or medicinal plan You just have to know where to look They have proof for EXP milks useful Alkyne cluster Oke Kita dapet Alkyne cluster Healing droughts and health Freak entering healing droughts in order to restore your health If health drop to zero it's game over So if it not use one you can do it Oke dia ada di bawah untuk healingnya ya Jadi sistemnya healingnya juga cepet ya Kayak game-game yang memang satu tema lah kayak dia ya Atau satu model gameplay mekanik Makanya pada bilang mirip-mirip sama eleden ring ya Kita akan tembak lagi Bershot bershot Makan tuh tembak Mati guys So far sih menyenangkan menurut gue gameplaynya Lebih tepatnya combat mekaniknya sih yang menyenangkan sih buat gue Kita akan pake scattered shot ya Weh Kauv is able to protect you from enemy attacks Reusing the damage dealt You won't need to do anything to make him block But you will need to keep an eye on your health He can only do so much Oke jadi kita gak bisa langsung defense Karena langsung dilindungin sama si Kauvnya ya Mati So far menarik sekali menurut gue Gameplaynya Asik gitu ya Tapi emang dunia tuh tawar banget gitu Kayak Estet tapi gak pake teh gitu loh Jadi gak hambar gitu kan Itu yang bikin agak sedikit membosankan gitu Kasian juga sih ini artis Kalo main area aja udah gagal Terus main game ini juga ternyata gagal juga Mau pecah juga Ini sih udah atas pak Seperti biasa ya Bisa scanning area Ya sebuah hal yang biasa aja gitu Terus ada chest chest gitu ya Oke so far sih yang baru cuman emang masalah mekanik Combat nya doang ya Yang emang kayaknya ngasih refreshment banget gitu Support magic L2 L1 Oke L1 L1 Ini kita bisa ubah ya Ada bind ada disperse Nah kan Mati semua guys Dia juga udah kayak auto tank gitu Karena aim nya udah auto gitu So far sih easy ya easy Difficultnya bisa lu pilih juga ya Tergantung ya mau milihnya kayak gimana Nah coba kita lihat apakah kita bisa mengganti Difficulty nya di tengah jalan Oke Control display Display sound Gameplay balance ya harusnya Sepertinya tidak bisa ya Difficulty nya gak bisa diganti ya Ya difficulty gak bisa diganti Terus untuk urusan display setting Kita coba akan ganti ke ray tracing Nah ini ray tracing Langsung berasa ngelag nya ya Langsung tidak 60 ya Sama sekali ini 30 ke bawah nih Locking enemy Oke Waduh Ya untuk yang magic Yang pake L2 tuh kita butuh Ada delay nya ya Jadi emang gak langsung bisa dipake ya Delay nya juga kayaknya Bakal sama mungkin Waduh ancur cuy Dan gue belum bisa avoid sama sekali ya Nah ini kita last change block Nah ini gak bisa ngeblok itu Si cuff nya Nah ini Nah ini Ulti Ulti Iya Kita coba ganti pake shield shot Killer blues Lalu kita ganti pake bind nih Bind Hmm Modar Sayang sekali Eliminasi nya caranya Kill shot itu Kayaknya kurang bagus Soalnya kayak gitu doang ya Gue pikir ada execution-execution yang seru gitu Tapi ternyata tidak ada ya You level up and earn some mana Which can be used to teach free new spells In order to do so You need to get the magic sections of the main menu Oke Ini kita magic menu You can spend mana here to learn new spells Mana is gained by leveling up And can also occasionally be found out on the field Jadi kita bisa ngecek ya Bisa kita open yang mana Kita akan coba ini dulu nih Ini flow nih namanya Karena dipaksa kita harus ini dulu ya Oke Sekarang kita bisa enable high speed movement Oke sekarang kita bisa lari ya Kita akan coba traversal kayak gimana nih Cepet nih tuh kebanyakan kasin gitu Kadang gue kesel juga gitu Magic parkour oke Mana nih Nah siap Siap Nah siap Nah ini baru kita bisa Kita bisa nih Yang namanya ngedash Nah gitu ngedash Sat Waduh 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 Makan nih Kita akan pakai scattershot Terbang kita guys Kita akan lari-larian nih Kita akan ganti lagi ke shieldshot Kita akan ganti lagi ke shieldshot Kita oke Ada statusnya ya Seperti biasa Tiga lawan kita cuy Wow gila Kita harus lebih sering bergerak ya Jadi emang ini kuncinya adalah movement guys Movement Kenapa nih Kenapa nih Oh kita keluar ya Beblek Ya emang kita tuh disuruh lari dan kabur kayaknya guys Bukan untuk melawan kayaknya Karena terlalu berat itu mereka itu Ya kira-kira sih begitu gamenya ya Gue gak mau terlalu panjang juga Intinya kalo ngomongin masalah combat mechanics sih Kayaknya sih fun-fun aja Gue gak tau kalo misalnya nanti dilakukan berkali-kali Dan spell sih kayak gitu-gitu aja Mungkin agak mengerikan Tapi kalo kita mengacu kepada demo Yang kemarin cukup banyak skillnya Yang bisa dikonfigure Kayaknya bakal seru untuk mix and match skill Yang lo suka sesuai playstyle lo Tapi kalo gue ngomongin lagi Soal masalah gameplaynya secara keseluruhan Ya diliat dari awal memang agak membosankan ya Kalo liat dari eksplorasinya Gue gak tau sih nanti bakal kayak gimana Di mid game dan end game-nya Karena lo mesti nunggu reviewnya si Theo Tapi gue pribadi Kalo misalnya gue harus beli Kayaknya gue tidak memilih game ini Untuk gue beli di bulan ini Karena bulan ini ada beberapa game Yang sebenernya bagus juga Sebenernya untuk bisa lo beli Dan mending gue nabung Untuk ke game selanjutnya di Februari Buat gue pribadi sih Tapi kalo ngomongin masalah gameplay mechanics Gue rasanya ini cukup fun menurut gue Gak se-refreshing itu Tapi menurut gue fun buat dicoba Ya grafiknya juga Kayaknya biasa-biasa aja sih masih Buat gue Jadi sampai jumpa semuanya Di version version gue selanjutnya Aldo signing out Bye guys Sampai jumpa semuanya